Hai semuanya, pada kali ini Inspirasi Pagi akan membahas tentang 3 ide bisnis sampingan di desa yang bisa untung 700 ribu dalam seharinya Bahkan usaha nomor 2 bisa untung 20 juta loh dalam sebulannya Nah pertanyaannya apa saja bisnisnya, tonton hingga selesai ya Salah satu pengusaha hotel dari Amerika Serikat, Conrad Hilton, pernah mengatakan Sukses tampaknya terkait dengan tindakan Orang-orang sukses terus bergerak, mereka membuat kesalahan, tetapi mereka tidak menyerah Jadi bagaimana reaksi kita ketika membuat kesalahan, itulah sebab kita akan gagal atau sukses Kalau kita fight berjuang semaksimal mungkin untuk bergerak dan bangkit Niscaya kesuksesan itu cepat atau lambat akan kita raih dengan sendirinya Nah kalau teman-teman ingin 100% berjuang di sektor bisnis atau usaha Di video ini saya sharing tentang 3 ide bisnis sampingan di desa yang bisa untung 700 ribu dalam seharinya Mari kita mulai Ide usaha yang pertama adalah dengan usaha tahu gejerot Usaha tahu gejerot dari dulu sampai sekarang masih tetap menjanjikan untuk ditekuni Ini karena mayoritas orang Indonesia itu sangat suka dengan makanan yang identik dengan pedas dan kuri Nah salah satu pebisnis yang sukses dengan menekuni usaha tahu gejerot adalah ini nih Bang Manto dengan lapak tahu gejerot Bang Jack yang bisa merob omset 18 juta dalam seharinya Fantastis banget kan kalau dilihat dari potensi omsetnya Bang Manto mengatakan kalau cabai yang terkandung dalam tahu gejerotnya itu untuk standarnya 1 porsi antara 15-20 cabai Parah banget kan Emang benar-benar spesialis bagi mereka yang pecinta pedas gitu Bahkan kalau pembelinya minta nambah cabai lagi ya bebas tetap dikasih dan dengan harga yang sama gitu Asal kuat aja nelenya Asal kuat aja lambungnya Untuk bumbunya sendiri terkandung air asam, gula merah, bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah dan juga yang warna hijau Jadinya kalau seporsi ya kurang lebih seperti ini Sementara itu untuk ulekannya di model kotak-kotak seperti ini biar proses ulekannya itu bisa lebih cepat Selain itu juga biar nggak licin Konsumennya ya sangat banyak yang datang silih berganti karena memang rasanya itu sangat lezat, gurih, renyah, serta pedas Sehingga membuat banyak customer yang repeat order untuk membelinya lagi Di balik perjuangan bank manto yang bisa mencapai sukses dengan usahanya Dirinya memberikan motivasi kepada yang ingin usaha Kalau tetap semangat dalam berbisnis Dan juga jangan putus asa Ikuti jalan hidupnya aja Ntar pasti akan ketemu kok solusinya Nah jadi kamu juga bisa mengikuti jejak bank manto dalam usaha tahu gejrot Karena potensinya itu sangat menjanjikan untuk ditekuni Nah selanjutnya ide usaha yang kedua adalah dengan usaha risoles mayonaise Nah ini menarik Risoles mayonaise atau sering disebut dengan risol mayo merupakan salah satu variasi dari risoles biasa atau risoles klasik Kalau risoles biasa pada umumnya berisi sayuran atau bahan tradisional lainnya Maka camelan yang satu ini bisa dibilang sedikit modern Isian yang digunakan adalah paduan beberapa bahan yang dilengkapi dengan saus mayonaise untuk mendapatkan cita rasa yang gurih Banyak orang yang susah luar biasa dengan menekuni usaha risoles mayonaise ini Nah salah satunya adalah Fadila Rizky atau Akrab dipanggil Fadil pemilik usaha risoles mayonaise Bahkan omset rata-rata seharinya itu di angka 2 juta loh dengan 1.500 risoles yang terjual Karena satu risolnya itu seharga 2.000 aja Sehingga kalau sebulan omsetnya 60 juta rupiah Kalau margin profit 40% berarti untung bersihnya dalam sebulannya itu di angka 24 juta Fantasis banget kan kalau dilihat dari segi penghasilannya Untuk target marketnya sendiri kebanyakan mahasiswa dan juga pelajar karena lokasinya sangat dekat dengan kampus dan sekolahan Jadi lokasinya itu ya juga lumayan strategis gitu Bahkan untuk saat ini dirinya memberikan promo beli 10 gratis 1 Sehingga itu juga biar dagangannya itu cepat habisnya Oh iya untuk cara pembuatan risol mayu sendiri kamu bisa browsing di youtube itu ada banyak banget kok Tutorialnya itu secara detail yang bisa kamu amati 100% terus langsung praktek bikin gitu Cara bikinnya gampang banget kok Jadi kamu bisa mengikuti jejak mas Fadil dengan mengeksekusi usaha risol mayu ini Karena usaha ini masih tetap menguntungkan untuk dijalani Nah selanjutnya ide usaha yang ketiga atau yang terakhir adalah dengan usaha jasuke Usaha jagung susu keju atau disebut juga dengan jasuke semakin lama semakin diminati Karena memang banyak orang yang menyukainya Jadi ya wajar aja kalau banyak yang terjun di usaha ini karena peluangnya itu sangat besar Nah salah satu yang berhasil di bisnis ini adalah ini nih Agus Samsudin pemilik usaha jasuke yuki yatai Untuk omsetnya juga lumayan loh Dalam seri bisa terjual hingga 80 cup Dan dengan harga 5 ribu per cupnya berarti kan omsetnya 400 ribu lah dalam serinya Bahkan pada saat-saat tertentu bisa mencapai 700 ribu gitu Ini berarti 12 juta lah omsetnya itu dalam sebulannya Lumayan banget kan Jadi 1 cup segini 5 ribu kan ya sangat terjangkau gitu Udah komplit jagung susu keju itu dimix jadi satu Untuk marketnya itu ya terutama ibu-ibu remaja dan anak-anak itu suka banget dengan jajanan yang seperti ini Keunggulan usaha ini juga modalnya itu relatif kecil Untuk gerobak dan perlengkapan total semuanya itu gak sampai 5 juta itu udah bisa untuk jualan langsung gitu Jadi ini bisa sebagai salah satu opsi bisnis bagi teman-teman yang modalnya itu tergolong terbatas Jadi kalau dilihat dari prospek usahanya yang begitu menjanjikan Kamu juga bisa mengeksekusi usaha jagung susu keju ini Karena sangat menguntungkan untuk ditekuni Oke demikian video tentang 3 bisnis sampingan desa yang bisa untung 700 ribu dalam serinya Jangan lupa subscribe ya biar tau kalau ada update video yang terbaru Oke terima kasih